Al-Fatihah yang mengkafirkan pemerintah memang menolak pemerintah, itu baru khawarij teman-teman FBI tidak melakukan itu mereka setahu saya sebelum melakukan aktivitas, mengamankan sebuah tempat, misalnya mereka menyuratkan surat-suratnya mereka ada ke polda mungkin sampai ke mabes mereka melapor kok kegiatannya kalau tidak ditanggapin baru mereka turun tangan setahu saya begitu dan setahu saya masih dalam koridor syariq tidak ada masalah bahkan kalau saya lihat dengan adanya teman-teman ini mungkin pihak pemerintah kita pun lebih berhati-hati dengan kaum muslimin karena memang ada ketegasan-ketegasan dalam beberapa keputusan yang harus diambil seperti tempat maksid yang masih terbuka di bulan Ramadan, itu kan betul-betul satu hal yang memang berbahaya bagi kaum muslimin, Allah alam jadi sangat jauh dengan khawarij, itu adalah hubungannya sama sekali yang perlu saya klarifikasi bahwa dalam prosedur perjuangan front pembela Islam posko FVI mana saja di seluruh Indonesia mana kala ingin berjuang menutup suatu tempat maksiat wajib untuk memulai dari dakwah terlebih dahulu jadi gak boleh ujuk-ujuk Amar Ma'ruf Naki Munkar gak boleh saudara dakwah dulu itulah yang kami sebut prosedur standar jadi kami mulai dakwah dulu dengan cara bagaimana dengan cara saudara memberikan nasihat kepada yang punya tempat maksiat kalau udah gak bisa kami laporkan kepada yang berwenang baik mulai dari RT, RW, Lura, Camat, Bupati sampai kepada gubernur begitu juga tentara, polisi kami surati dan semua kami arsipkan nah kalau itu semua juga gak didengar kami minta ketemu kami minta dialog kami dialog ke DPRD kami dialog dengan gubernur kami dialog dengan pemilik maksiat karena kita gak boleh nutup pintu dialog saudara nabi sendiri dulu diajarkan oleh Allah kepada orang kafir pun dialog wajadil humbilatihya ahsab nabi disuruh dialog sama orang kafir aja kita mesti dialog apalagi yang bukan kafir saudara wajib untuk dialog nah kalau dialog-dialog ini tidak membuahkan hasil kami mengambil jalan lain yaitu dengan melakukan demo demo itu pilihan berikut gak ada ujuk-ujuk demo saudara demo itu maksudnya unjuk rasa mungkin selama ini kami kirim surat hurufnya kekecilan pejabat gak bisa baca jadi kami demo pakai sepanduk hurufnya gede biar pada baca itu kan filsafat aja saudara mungkin selama ini kami dialog dengan bahasa lembut gak kedengeran jadi kami datang demo pakai speker yang gede biar semua denger suara itu saudara nah kalau itu sudah tidak mempan juga nah kami ada tahapan-tahapan lain tahapan ultimatum tahapan peringatan dan seterusnya kalau semua jalan mantuk maka kami kembalikan ke masyarakat yang melaporkannya jadi kita FI gak ujuk-ujuk masyarakat yang lapor ini di kampung kami ada tempat judi nih bagaimana kami tuntun itu prosesnya bisa 6 bulan bisa 1 tahun bisa 2 tahun kami tunggu dengan sahabat kalau bisa ditutup tanpa ribut kenapa sih mesti ribut sudah ada nah biasanya kalau udah setahun 2 tahun gagal kami kembalikan masyarakat kami kumpulkan masyarakatnya bapak ibu laporan anda sudah kami terima sudah kami laksanakan ini bukti-bukti kerjaan yang sudah kami lakukan tapi semua batal gagal sekarang terserah anda maunya apa kadang-kadang masyarakat ambil jalan yaudah kalau memang ini semua sudah gagal pemerintah tidak mau tahu kami masyarakatnya akan bertindak pada posisi itu FVI akan ikut masyarakat saudara apapun resikonya walaupun resikonya kami akan dikatakan melanggar hukum main hakim sendiri mengambil bebenang polisi yang jelas kami sudah mengikuti prosedur yang ada kenapa kami prosedur karena kami menghormati pemerintah kita gak boleh melangkai pemerintah kita gak boleh melangkai Umarok saudara kita gak boleh sebelum kita lapor ke Umarok kita menhakim sendiri haram pemerintah kita angkat untuk melaksanakan tugasnya cuma yang jadi persoalan mana kalau pejabat dengan penjahat berkolaborasi kerjasama dalam maksiat masyarakat hanya ada dua pilihan satu duduk jadi penonton saja atau berdiri melakukan perlawanan kami dari FVI milih yang kedua kami diri kami lawan kami gak mau untuk menjadi penonton saudara nah yang begini inilah pada akhirnya begitu bentrok baru masuk TV saudara nah jujur lagi saya mau tanya FVI lagi dialog emang ada di TV FVI tulis surat emang masuk di TV gak ada FVI